Sambutan PJ Bupati Bangka acara serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2018 sampai tahun 2023. Di gedung sepintu sedulang sungai liat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Senin siang tanggal 2 Oktober tahun 2023. Dalam tema serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bangka tahun 2018 sampai tahun 2023 di Kabupaten Bangka. Acara ini dihadir oleh PJ Bupati Bangka, PJ Gubernur Babel yang diwakili antitesis 1 Babel, Ibu PJ Ketua PKK Kabupaten Bangka, Sekda Kabupaten Bangka, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka, dan Ranal Babel, Kapolres Bangka, dan Dimno 413, Bangka yang diwakili dan Ramil 041301 Sungai Liat, Kajari Sungai Liat, seluruh anggota DPRD Kabupaten Bangka, seluruh Kepala Dinas Kabupaten Bangka, mantan Bupati Bangka, mantan Wakil Bupati Bangka, mantan Ibu Ketua PKK Kabupaten Bangka, mantan Wakil Ketua PKK Kabupaten Bangka, seluruh camat yang ada di Kabupaten Bangka, seluruh lurah yang ada di Kabupaten Bangka, seluruh ibu-ibu Ketua Kader PKK Kabupaten Bangka, seluruh ibu-ibu Ikatan Wanita Kabupaten Bangka. Perahu ini kita bawa dari sini sampai keseberang nanti, sampai selesai nanti dengan personil yang sama. Tapi kalau memang diperlukan, ya kita memang sekarang terlalu berat, terlalu berat beban belanja pegawai. Saya itu cuma mengamanatkan, amanat dari pemerintah pusat, bahwa belanja pegawai itu paling banyak 30%. Sementara kita di provinsi saja, sekarang sudah 28%. 28, sekian ya, kita sudah sangat kecil. Kemartian memang kita patuhi, kita patuhi format yang sudah diarahkan oleh pusat. Karena ke depan, kita kan tidak tahu ya. Kalau belanja pegawai kita sudah lebih besar dari 30%, maka akan sangat berat kita. Otomatis kita harus mengambil langkah-langkah yang bijak. Tidak juga serta-merta. Jadi kita ada apa-apa. Kita akan kaji dulu. Kita akan kaji, kita cari prioritasnya. Intinya dalam suatu rumah itu, kebutuhan kita apa? Ya kan? Kalau kita memimpin rumah, Saya butuh listrik, saya butuh makan, saya butuh teras, saya butuh orangnya segini. Bukan saya harus membambil orang ini, saya atau harus saya membangkas orang ini. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sehingga apa namanya, roda pemerintahan ini linca. Linca itu, semua anggaran itu dapat tersentuh dan menyentuh masyarakat. Ya kan? Organisasi yang baik itu kan sebenarnya pegawainya tidak perlu harus banyak. Ya, tidak perlu harus banyak. Tapi lebih kepada bagaimana masyarakat, Uang yang kita pakai sebagai aparatur, sebagai pemerintah, Kita akan pakai, semua nanti. Kita dapat bertanggung jawabkan dan dapat berguna buat masyarakat siwa-siwa. Nah, bantu saya, tidak ada apa namanya, jangan sampai ada game, Tidak macam, tetap netral. Saya ingatkan betul kepada seluruh ASN, Kita fasilitasi pelaksanaan Mesta Demokrasi 2024, Baik itu pemilu maupun pemilu keadaan nantinya, Untuk dalam posisi netral. Tidak maju, tidak mundur, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Netral, ke kanan-tengah. Lalu pengundinnya di bisnis anggaran sendiri, Pak? Langkah-langkah yang akan diambil ke depannya, Pak? Ini saya nanti akan, Kemarin kita sudah yang 2023, Kita memang dibatasi waktu kemarin, Dibatasi waktu karena tanggal 30 September, Agaran 2023 berubahan, Kita harus sahkan. Karena itu beberapa langkah memang harus kita langsungkan. Langkahnya tidak populer ini sebenarnya. Ini apa? Kita memprioritaskan belanja yang memang seharus kita bayar, Yang harus kita langsung. Jadi kita harus mengurangi belanja. Karena pendapatan kita tidak terlalu, Ini masalah pendapatan yang tidak terlalu. Saya belum membedakan. Lebih dalam, terkait pendapatan itu, Dimana kita missnya kemarin waktu penyusunan di awal tahun. Tapi yakinlah bahwa, insya Allah, Nanti untuk anggaran 2024, Kita bisa berjalan normal, Dengan perencanaan yang berjalan. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Reporter Sadiman, Kameramen Sadiman Gandus TV memberitakan. Dari Kabupaten Bangka Belitung,